Siapa yang tidak bermimpi menjadi kaya, tapi bagaimana mencapainya tidaklah jelas. Sepertinya Alex mempunyai ide yang menarik. Aku kaya! Aku sangat bosan. Aku mau nonton TV. Ini acara Bagaimana Menjadi Jutawan. Aku perlu popcorn. Ya, ini menarik. Aku haus. Oh, benar. Aku punya kulkas di sofa. Keren! Inilah yang aku butuhkan. Ayo! Oh, tidak. Diskonnya sudah dimulai. Taksi! Hei! Taksi! Nanti aku sampai di sana, semuanya sudah habis. Hai! Kau mau mesan taksi? Ayo naiklah. Papan luncur? Papan luncur? Ya, tidak ada pilihan lain. Kita akan sampai tepat waktu. Kita sampai. Terima kasih. Siapa bilang hanya mobil saja yang bisa menjadi taksi? Kau lelah dengan pria pengganggu? Kau ingin rehat dari perhatian para pria? Berarti parfum inilah yang kau butuhkan. Hanya beberapa tetes dan kau akan merasa bebas. Ini mudah sekali. Carilah di supermarket di daerahmu. Pesta sempurna adalah tempat semua berdansa saat musik favorit mereka. K-pop yang terbaik. Rock selamanya. Dan menurut Nick, si cerdas itu cara menghasilkan uang dari para pecinta musik. Hei kau, aku mau dengar musik rap. Ini dia. Keren. Uang, mobil, dan wanita. Aku mau semua itu sekarang. Aku pria super kaya. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Hari ini cukup beruntung. Hanya cinta yang aku butuhkan. Hei Jacob, ini bagianmu. Senang berbisnis denganmu. Halo para pemirsa. Jadi trik yang pertama adalah menghilangkan jempol ini. Oh, itu pasti menyakitkan. Dan sekarang tiba-tiba muncul. Terima kasih. Mari beralih ke trik selanjutnya. Oh, selada. Wow, sepertinya daunnya tidak biasa. Tumbuh di dalam tubuhku. Tada! Pertunjukan internet trik Tuan Carter sedang viral. Wow, bagaimana dia melakukannya? Untungnya acara ini digelar secara daring. Penonton tidak akan pernah tahu rahasia si penyihir hebat ini. Jadi sesi sihir kita akan berakhir. Tapi ada trik satu lagi yang paling penting. Kita berhasil. Wow, kemana perginya dia? Ini uang kita. Asisten, kita kaya. Selamat malam. Aku mau. Aku tidak tahu mulai dari mana. Apa kau mau minum? Tidak, tidak. Aku mencari seorang gadis. Ini dia. Selamat malam. Aku dengar... Oh, begitu ya. Klien baru. Ini, minumlah air ini, nak. Terima kasih. Iya, ini lebih baik. Kudengar kau bisa melakukan swap foto. Iya, itu benar. Pilih saja yang kau suka. Ini sempurna. Kalau begitu, duduknya lebih dekat. Sampai saja. Selesai. Kau akan dapat fotomu setelah pembayaran. Ini dia. Periksa ponselmu. Wow. Terima kasih, Nona. Wow, kau bisa hasilkan uang dari pria pemalu yang mengejar popularitas. Apakah bolam lampumu terbakar dan kau tidak bisa meraihnya? Halo, kawan. Aku tahu harus bagaimana. Ini bukan masalah untuk pria jangkung kita. Selesai. Biayanya 400 dolar. Ini pelayanan yang hebat. Terima kasih. Sama-sama. Saatnya untuk makan camilan. Hmm, keripik. Oh, tidak. Apa tanganmu terlalu besar dan kau beresiko menjadi lapar? Tanganku ruslah yang kau butuhkan. Jangan khawatir, aku akan membantu. Perusahaan kami setiap bantuan kecil menyediakan beragam layanan di kehidupan dan banyak lagi. Saluran ini tersedia 25 jam sehari. Hei, tangan kurus! Pria sering memberikan bunga pada pacar mereka. Artinya bisa dapat cukup uang dari buket bunga. Terutama kalau sumber bungamu adalah bunga di taman kota. Ini ladang emas. Bagus. Semuanya sudah siap. Jangan lewatkan ini. Beli saja mawar cantik untuk wanita cantik. Aku perlu buket sekarang juga. Ini bisa. Keren! Kau menyelamatkanku. Terima kasih. Terima kasih itu bagus. Tapi membayar lebih baik. Jadi bisnisku mulai menanjak. Tidak lama lagi aku akan punya satu juta di kantungku. Beli mawar. Siapa mau mawar? Oh, pebisnis lainnya. Tunggu ya. Dasar pencuri. Jacob baik sekali. Ayah tidak menyukainya. Kau tidak boleh kencan dengannya. Titik. Jangan khawatir, putriku. Ayah cuma berusaha melindungimu. Itu dia. Perkenalkan pacarku, Jacob. Tidak secepat itu, Vanessa. Kemarilah, bocah kecil. Senang bertemu Anda, Tuan Johnson. Wow, jabat tangannya kuat sekali. Dia mematahkan tangannya. Jacob, duduklah. James, beri dia kesempatan. Dia seperti pria muda yang cukup pantas. Jacob, ceritakan tentang dirimu. Setelah lulus dari Harvard, aku berencana untuk memulai bisnisku. Aku ingin menjual sosis pada mahasiswa dengan sistem kredit. Itu menarik. Mulai sekarang, ceritakan detilnya lebih banyak, ya. Dan tentunya akan ada saus master. Ya, aku senang bertemu denganmu. Tapi sayangnya aku harus pergi. Putriku sangat beruntung bisa memilikimu. Sampai jumpa. Oh, dengan pria ini kita bisa membuat jutaan dolar. Sepertinya Jacob sudah berada di jalan menuju kekayaan. Dan Mia tidak ada hubungannya dengan itu. Aku mau gandakan bayaranku. Ada sedikit masalah dengan ayahnya. Tidak masalah, kawan. Sepertinya menyediakan jasa pria baik-baik adalah bisnis yang cukup menggiurkan. Wow, Jacob. Itu hebat. Jadikan aku rekanmu, ya. Kau perlu uang untuk masuk. Apa kacamata ku bisa? Iya, tentu saja. Ayo. Setelah seharian bekerja, setiap jutawan perlu istirahat. Air Putri Duyung akan mengubah kamar mandi biasa menjadi laguna surga sungguhan. Air Putri Duyung sudah tersedia dan bisa dipesan di www.jutawanaif.com Ide yang hebat untuk bisnis. Oh, lagi-lagi iklan ini. Padahal acaranya mulai menarik. Aku benci dengan iklan. Hai, kawan. Hai, Nick. Ada apa dengan wajahmu? Apa itu? Kau membicarakan ini? Mari ku jelaskan padamu. Ini hanya pekerjaanku. Aku mengiklankan produk langsung di wajahku. Memangnya itu menguntungkan. Tentu saja. Lihat sendiri. Aku juga mau melakukannya. Wajahku punya banyak ruang untuk iklan. Tidak masalah. Aku akan jadi rekanmu. Benar kata orang-orang. Dari benci menjadi cinta hanya satu langkah. Terutama kalau menyangkut uang. Setiap pebisnis wanita sukses punya rahasia kecilnya sendiri. Susu segar, camilan lezat dan sehat. Ayolah, jangan malu. Kami hanya menyediakan produk alami. Wow, ini terlalu mahal untuk segelas susu. Ini adalah perampokan. Oh, ini harganya bagus. Sebaiknya aku pilih kacang pedas saja. Pilihan yang bagus. Selamat menikmati makananmu. Keren. Aku sangat lapar. Oh, ini lebih pedas dari perkiraanku. Aku perlu susu. Sekarang. Berapa banyak? Aku ambil dua gelas. Cepat. Wow, itu trik bisnis yang licik. Lebih enak kalau seperti ini. Jangan jemas. Kau akan lebih baik sekarang. Ya, kalau mau hidup kaya, cobalah berpikir cerdik. Suka video kami? Beri tanda suka. Berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.